Assalamualaikum Wr. Wb Kali ini kita akan unboxing sebuah paket isinya dinamo kipas angin kita akan cek apakah isinya sesuai dengan spek yang kita inginkan terus kita akan tes juga fungsi dari dinamo ini apakah normal, apakah ada masalah, atau apakah ada sesuatu yang perlu kita perhatikan di dinamo ini oke kabel hitam ke AC220 kabel biru ke speed 1 putih speed 2 merah speed 3 oke oke langsung kita pertama cek ke ukuran dari dinamo ini pertama adalah panjang as kemudian panjang kaki kemudian tebal karen nah kalau sesuai kita lanjut ke yang kedua yaitu ini putaran as kalau dia licin seperti ini berarti dia aman kemudian cek yang ketiga adalah cek kabel nah ini kabel biru ada ke listrik kabel sorry kabel hitam ada ke listrik kabel biru speed 1 putih speed 2 dan merah speed 3 kita langsung tes ya pakai multi skala kometer kabel hitam di probe hitam probe merah ke masing-masing ya misalkan yang biru speed 1 kita lihat di multi apakah ada angkanya oke ada angkanya speed 2 yaitu yang kabel putih ada angkanya speed 3 yaitu kabel merah oke ada angkanya semua artinya dinamo ini tidak putus ya bagus kemudian dilanjutkan ke pengetesan pakai kabel ya kabel listrik ya pertama saya gunakan kabel yang seperti ini khususnya ada colokannya terus ada apa cepitan buaya untuk ke kabel masing-masing ya pertama yang hitam kita kasih ke kabel buaya yang warna hitam cepitan buaya warna hitam terus untuk yang satunya lagi kita sambungkan ke masing-masing yang misalkan speed 1 dulu yaitu kabel biru nah oke kabel biru sama kabel hitam ke listrik kemudian kita colokan ke listrik dan kita lihat disini ya apakah dia berbetar ini kabel kabel nyambung ya bismillah kita cek bismillah berbetar oke kemudian ganti speed 2 ada kabel putih tes colokin ke listrik oke aman kemudian speed 3 ada merah solokin ke listrik oke aman ya berarti dinamo ini berputar dengan baik ya sekarang kita pengecekan yang terakhir yaitu kita pasang dinamo ini ke unit kipasnya kemudian setelah dipasang kita tes untuk speed 1 dan speed 3 untuk speed 1 kita nyalakan apabila speednya itu sangat pelan tidak seperti speed 1 kipas lain pada umumnya artinya ada masalah dengan spoolnya kemudian kalau kita cek untuk speed 3 kok speednya tidak normal tidak cepat misalkan speed 3 kok kayak speed 1 itu artinya juga ada masalah dengan spoolnya nah kalau mendapatkan hal itu terjadi jangan sungkan jangan segan langsung hubungi selur untuk minta refund atau minta pengembalian atau returnya oke ini saya pernah mengalami saya beli saya pasang ternyata pelan speed 1 itu pelan banget speed 3 kayak speed 1 setelah saya cek ini ada masalah kayak dengan dinamo terus saya bilang ke seller kondisi yang seperti ini dan alhamdulillah seller mau minta dikembalikan saya kembalikan dan uang saya kembali ini khusus untuk dinamo yang ada label garansinya jadi tidak semua seller itu menjual dinamo yang bergaransi ada yang dijual lepas tanpa garansi nah sebaiknya kita saat membeli dinamo kita pastikan bahwa dinamo tersebut digaransi oleh seller jadi ada tulisannya kalau di shopee itu bebas pengembalian ya kira-kira seperti itu yang bisa saya sharing saya bagi semoga kawan-kawan yang ingin membeli dinamo menggunakan cara ini saat unboxing supaya kita terhindar mendapatkan barang yang buruk ya barang yang jelek semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih